Upacara pemberhentian tidak dengan hormat PT DH digelar di halaman Mako Batalion Apelopor pada Kamis 28 Desember 2023. Tiga personel Satuan Brigade Mobil Sat. Brimopolda, Sulawesi Selatan diberhentikan tidak dengan hormat akibat terbukti terlibat pelanggaran berat yang dilarang oleh institusi Polri. Komandan Satuan Brimopolda, Sulawesi Selatan, Kombes Pol Heru Novianto mengatakan tiga personel Brimop yang terkena sanksi berat berupa PT DH, yaitu Brikpol RS, Brikpol FS, dan Bribda AFP. Brikpol RS terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba selama dua tahun. Brikpol FS terlibat hutang dan tidak masuk kantor selama tiga bulan, sementara Bribda AFP tidak masuk kantor selama satu tahun. Satu Brimopolda, Sulawesi Selatan, telah melaksanakan upacara pemberhentian dengan tidak hormat. Kepada anggota yang melanggar, yaitu Brigadir Ruslan, di mana dia tersangkut masalah narkoba. Sedangkan Freski, ini, Freski, Brigadir, ini salah satu anggota dari Bataloyang A juga, masukkan di Bataloyang A, dia manggir. Anggir, artinya tidak masuk untuk lebih dari 30 hari. Terbeli hutang, dia tidak bisa membayar, sehingga dia melarikan diri. Sedangkan Arya, ini juga manggir juga, dia sudah tidak masuk untuk lebih dari setahun. Tim Huma, Sat Brimopolda, Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV.